Malam tadi Habib Muksin dilaporkan oleh relawan Ahok dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya atas dugaan memberikan kesaksian palsu saat di persidangan Ahok 3 Januari 2017 lalu. Salah satu relawan Ahok, Pak Roji, melaporkan Habib Muksin ke SPKT Polda Metro Jaya Senin Malam. Habib Muksin yang merupakan saksi pelapor pada sidang Ahok 3 Januari 2017 diduga memberikan keterangan palsu. Ada tiga hal yang menjadi dasar pelaporan pasal 242 KUHP tentang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Yaitu Habib mengaku melaporkan pada 3 Oktober 2016 padahal laporan tersebut pada tanggal 7 Oktober. Yang kedua, dikatakan bahwa Habib Muksin mengaku perwakilan umat Islam dan menjadi perwakilan 39 Ormas. Namun konfirmasi di persidangan dirinya tidak dapat membuktikannya. Selanjutnya yang ketiga, Habib mengaku mendapat ribuan telepon aduan dari warga Pulau Seribu. Namun saat dikonfirmasi tidak dapat pula membuktikannya. Tinggal tersebut yang membuat laporan dasar hukum yang kuat. Untuk bukti laporan kita adalah yang pertama rekaman persidangan, pasti. Yang kedua transkip rekaman persidangan. Yang ketiga beberapa hasil dari berita kawan-kawan wartawan. Juga ada saksi-saksi. Ada saksi-saksi juga. Ya, pemirsa sebelumnya jelang sidang ke-6 pekan kemarin, tim kuasa hukum Ahok melaporkan Novel Bamukmin ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan fitnah saat Novel bersaksi dalam sidang dugaan pernisan agama pekan 3 Januari lalu. Menurut kuasa hukum Ahok, Novel menuduh kliennya telah bunuh dua orang temannya di tahanan. Pernyataan Novel ia lontarkan saat persidangan kasus penodan agama pekan lalu. Kuasa hukum Ahok menilai pernyataan Habib Novel merupakan fitnah dan mencemarkan nama baik. Kuasa hukum Ahok juga menganggap Novel merekayasa kasus yang dialaminya beberapa tahun silam. Hingga Novel dan anak buahnya masuk penjara. Kuasa hukum Ahok memperkuat laporan dengan memberikan sejumlah alat bukti seperti rekaman persidangan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Dugaan tindak berdana, pencemaran nama baik, dan 16-nya pemberatan. Karena beliau adalah Pak Ahok sebagai penjabat negara dan 242 memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Karena pada fakta persidangan, Habib Novel mengatakan Ahok telah merekayasa kasusnya dia sehingga Habib Novel masuk penjara. Dan juga Habib Novel mengatakan bahwa Ahok telah membunuh dua anak buah Habib Novel di dalam penjara. Kira-kira itu maksud dari laporan yang sedang kami lakukan malam ini sebagai dikuasa hukum dari Ahok. Barang buktinya yang jelas ada beberapa hasil rekaman sidang. Ya, hasil rekaman sidang kita tulahkan dari pembidik. Yang kedua, transcript dari rekaman. Ketika berita-berita tentang fan kami, Pak Ahok, yang diisi yang diberitakan. Kapolda Metro Jaya Irjenpol Iryawan memastikan, sidang kasus dugaan peninsan agama akan berlangsung setiap hari Selasa di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Sidang kemungkinan akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Sidang yang akan dilakukan secara terus menerus setiap minggu. Alhamdulillah hasil bantuan saya, semua dapat berjalan dengan lancar. Teman-teman sudah tahu bagaimana pola pengamanannya. Sehingga sampai saat ini dari mulai awal, baik di Gajah Mada maupun di Ragunan bisa berjalan lancar. Kemudian perlu saya jelaskan, kira-kira sampai kapan sidang Bapak Ahok ini atau Saudara Basuki Caya Purnama selesai. Dari diskusinya dengan tim Hakim, itu kemungkinan agak panjang. Artinya bisa sampai bulan-bulan April atau Mei. Kenapa demikian? Karena saksi cukup banyak. Saksi dari sidang yang membelakkan Pak Ahok itu ada 46. Kalau 46, seminggu 4 saja sudah hampir 8 minggu. Belum nanti yang meringankan, belum saksi ahli, belum replik, duplik, belum pembelaan. Oleh sebab itu, insya Allah dalam setiap minggu hari telasa kami akan melakukan sidang Bapak Ahok dengan pengamanannya maksimal. Kami dibantu dari unsur TNI dan dari pemerintah daerah. Intinya bagaimana sidang ini akan berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan semuanya bersesuai dengan harapan dari pabrik. Ketua Komisi Judisial Aidul Fitri Siada pada sidang kelima pekan kemarin meninjau langsung jalanan sidang kasus penodan agama. Menjamin agar jalanan sidang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jalan negatif baik saya kira ya, dalam artian kan ini baru 5 kali, semuanya berjalan dengan cukup baik, saya lihat imparsial, publik bisa melihat. Hanya barangkali yang jadi masalah kan selama ini bagi pers itu tidak bisa diliput pada tahap pembuktian. Karena memang tahap pembuktian penting untuk tidak membuat saksi itu saling mempengaruhi. Itu jadi karena saya bisa, kami bisa pahami juga itu. Karena misalnya saksi yang sekarang dihadirkan, bisa mempengaruhi hakim saksi berikutnya. Kubu Terdakwa Ahok sejak awal persidangan pemeriksaan saksi mengatakan akan mencari celah para saksi yang dihadirkan demi membela kliennya. Termasuk melaporkannya ke polisi. Tapi apakah cara itu dibenarkan menurut hukum? Menjelang sidang ketujuh hari ini, sudah dua orang saksi pelapor dalam sidang Ahok yang dipolisikan oleh Kubu Terdakwa Ahok, yaitu novel Mbak Mumin dan Maksin Alatas. Dalam dunia hukum dikenal istilah mental breakdown, yang diartikan sebagai upaya pihak terdakwa mengintibinasi saksi dengan tujuan akhir agar saksi tidak memberikan keterangan dalam persidangan atau hakim berubah pandangan tentang kesaksian saksi. Kita pertama mau benar-benar kalau mau melaporkan seseorang itu dengan dasar yang kuat. Kita lagi pelajari transkripnya. Dari transkrip si novel, kemarin Habib Maksin, langsung kita juga mengecek kepada provider. Karena dia bilang kan dia menerima SMS dari orang kemarin seribu banyak, dia bilang begitu kan, tapi sudah saya hapus. Nah, untuk kita tanya apakah keterangan saudara di BAP ini tetap tidak berubah? Tidak, dia bilang begitu kan. Saudara sudah baca benar BAP-nya? Sudah, dia bilang begitu. Nah, kalau ketahuan sama sekali dari provider, tidak ada SMS, tidak ada telepon dari orang pulau seribu, berarti kan dia bohong. Nah, kalau begitu kan dia sudah disumpah. Nah, karena dia disumpah berarti dia saksi palsu dong, memberikan terang palsu. Nah, ini bisa diproses begitu. Berarti, ya, BAP ini sudah mengadakan komunikasi dengan provider sendiri, Pak Yung. Kita lagi dalam proses begitu. Pertanyaannya, apakah hal itu bisa dibenarkan menurut hukum? Jika kembali melihat kitab-kitab hukum yang berlaku di Indonesia, perlindungan saksi sudah jelas diatur. Dimulai dari Undang-Undang 13 tahun 2006, perlindungan saksi dan korban. Pada pasal 10 ayat 1 disebutkan, saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikannya. Hal itu diperkuat Surat Endaran MA No. 4 tahun 2011, Butir 2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana, harus diciptakan iklim yang kondusif. Antara lain dengan cara memberikan perlindungan hum, serta perlakuan khusus pada siap orang yang mengetahui, melaporkan, dan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat menegak hukum, guna mengungkap dan menangani tindak pidana secara efektif. Butir 8. Pedoman-pedoman yang harus diataati dalam penanganan kasus yang melipatkan pelapor tindak pidana adalah A. Saksi pelapor merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Endaran MA ini, dan bukan bagian dari pelaku penjahatan yang dilaporkannya. B. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan terlapor. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 166 Kuhab disebutkan, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun saksi. Pasal 185 Ayat 6 Kuhab menyebutkan, keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, lepas dari tekanan ataupun ancaman apapun, jujur dan objektif. Sedangkan Pasal 5 Ayat 1 Huruf C dan E Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi, jelas mengatakan, seorang saksi dan korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat. Diperkuat dengan Pasal 185 Ayat 6 Kuhab yang berbunyi dalam menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh perhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain. Pasal ini diartikan, yang menilai dan memutuskan kebenaran keterangan saksi adalah hakim, bukan jaksa, apalagi penasehat hukum. Sebelum ada pernyataan, hakim bahwa saksi memberikan keterangan palsu. Saksi yang merasa dirugikan oleh serangan kuasa hukum terdakwa bisa melaporkannya atas tuduhan fitnah berdasarkan Pasal 317 KUHP. Terdakwa Basuki Cahyapurnama melalui tim kuasa hukum yang menilai keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang adalah fitnah dan juga penuh rekayasa politik. Tim kuasa hukum Ahok bahkan juga menyebut keterlibatan kadar Partai Demokrat yang menjadi kuasa hukum salah satu saksi. Keterangan para saksi adalah fitnah dan rekayasa politik dilontarkan tim kuasa hukum Ahok dalam konferensi pers usai sidang tadi malam. Kuasa hukum Ahok mengatakan ada kejanggalan dalam berita acara pemeriksaan saksi, diantaranya tentang potongan video pidato Ahok yang digunakan sebagai bahan laporan, dan kesamaan poin-poin laporan para saksi yang diduga saling bekerjasama. Mereka juga menuding adanya rekayasa politik karena kuasa hukum salah satu saksi adalah kader Partai Demokrat. Jadi ini aneh sekali dan kita akan membuktikannya dan bukan ini saja banyak sekali laporan polisi yang isinya sama, padahal mereka semuanya mengaku tidak saling kenal, melapor atas kehendaknya masing-masing jelas ini adalah rekayasa politik dan kita bisa buktikan ini pengacaranya Demokrat, salah satu pengurus Demokrat. Tadi di dalam kita sudah buktikan itu dan dia mengakui. Dan kita bisa membuktikan bahwa laporan mereka sama, sebetulnya mereka tidak pernah nonton video Ahok yang satu jam lebih, tapi mereka semua nonton video yang sudah dipong yang tidak ada kata pakai. Jangankan mereka yang Islam marah. Saya saja bukan penganut Islam, kalau akunan itu dibilang bohong, saya juga marah. Beberapa keberatan kita terhadap saksi-saksi yang hari ini dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, khususnya saksi terhadap keterangan dari saksi Irena. Dan yang terakhir juga saksi dari Willy Yudin Abdul Rashid Dhani. Untuk saudara Irena, ada 15 poin. Tim kuasa hukum Ahok akan melaporkan balik para saksi yang dianggap memfitnah Ahok ke polisi. Dari Jakarta, Deriski Wahyu Trijoko, MNC Media memberitakan.